Gubernur Jambi Fahrori Umar menyampaikan jawabannya menanggapi pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Jambi atas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Jawaban disampaikan Fahrori pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Jambi, Rabu 16 September 2020. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Roky Chandra. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 harus dilakukan karena proyeksi ekonomi makro daerah tidak sesuai lagi dengan asumsi APBD murni akibat pandemi COVID-19. Menurut Fahrori, jika pemulihan ekonomi makro daerah tidak dimasukkan dalam prioritas APBD perubahan, akan terjadi perlambatan bahkan kontraksi dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, berbagai masukan yang diberikan Dewan dari fraksi-fraksi, baik kritik maupun saran, sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas rancangan anggaran yang tentunya didasarkan pada program pembangunan Roky Chandra. Dan, disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi, perubahan APBD Provinsi Jambi 2020 diutamakan untuk penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Jambi. Anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui APBD perubahan difokuskan pada penanganan sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Beberapa pos pendapatan daerah yang telah ditetapkan pada APBD murni memang harus dilakukan perubahan. Sejatinya memang, postur anggaran pada 2020 ini kita mengalami banyak, karena pandemi COVID-19 terjadi rekomfusi dan memang fokus anggaran pada perubahan ini adalah untuk pemulihan kesehatan dari pengaman kesehatan dan juga ekonomi dan pendidikan. Mudah-mudahan kritik, saran yang membangun ini, kita bisa saling bersinergi untuk membangun Roky Chandra ke depannya. Dalam perubahan, APBD ini dilakukan penyesuaian belanja dan menyelaraskan dengan kebijakan nasional untuk penanganan dampak COVID-19. Beberapa di antaranya sangat mendesak dan harus diakomodir.